Hati-hati guys, diduga ditemukan kamera tersembunyi di dalam kamar hotel dan menurut survei yang dilakukan oleh perusahaan Real Estate IPX1031 pada 2019 yang lalu, diketahui bahwa 11% responden menyebut berhasil menemukan kamera tersembunyi di penginapan yang mereka tempati. Bagaimana cara menemukan kamera tersebut? Simak penjelasannya, namun sebelumnya jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan konten ini, aktifkan tombol loncengnya, dan berikan komentar kalian di kolom komentari. Kembali bersama Meme Freddy, cara mudah temukan kamera tersembunyi di hotel dengan ponsel anda. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan kapanpun, bahkan ketika sedang berwisata. Salah satu jenis kejahatan yang bisa dialami pelancong adalah adanya kamera tersembunyi di penginapan. Dan seperti dalam intro permulaan tadi, bahwa telah ditemukan, dan seperti dalam intro permulaan tadi, menurut survei yang dilakukan oleh perusahaan Real Estate IPX1031 pada 2019, diketahui bahwa 11% responden menyebut berhasil menemukan kamera tersembunyi di penginapan yang mereka tempati. Konsultan keamanan Widepost Solution, Jack Plexix, mengatakan bahwa hal itu bisa terjadi karena kamera tersembunyi, harganya cukup murah, dan mudah ditemukan. Kamera dengan pinhole lens yang bisa disembunyikan dengan mudah tersedia melalui Amazon dan situs belanjalannya dengan harga kurang dari 100 dolar AS atau sekitar 1,4 juta. Ada beragam cara untuk mengetahui apakah di kamar penginapan dipasangi kamera tersembunyi atau tidak. Bagaimana caranya? Kita akan melihatnya, yaitu pertama, pindai atau scan ruangan kalian. Hal pertama yang harus dilakukan saat baru masuk di kamar hotel adalah melakukan pemindaian atau scanning ruangan. Carilah perabot atau peralatan yang berada di tempat yang tidak biasanya seperti lampu yang tampak miring ke arah tempat tidur atau benda yang terlihat mencurigakan lainnya. Perhatikan lubang kecil tempat kamera tersembunyi ditempatkan untuk menemukan kamera tersembunyi. Kamu bisa matikan lampu dan sorotkan senter sekeliling ruangan lalu cari peralatan lensa kamera. Kedua, tempat memasang kamera tersembunyi. Kamera tersembunyi biasanya dipasang di tempat yang dapat menyembunyikan perangkat dan kabel-kabelnya. Biasanya ada beberapa titik diantaranya lampu, adapter daya, stop kontak, penutup sekelar lampu, detektor asap, termostat, ventilasi, telepon, dan jam alarm. Kemudian ada juga di televisi, DVD, konsol video game, dan perabotan lainnya seperti meja, cermin, dan bingkai foto. Cara lain menemukan kamera tersembunyi selain mengecek benda di atas adalah memenai objek yang mencurigakan dengan infrared light detector. Untuk menemukan kamera yang menggunakan penglihatan malam atau night vision. Berikutnya, nomor 3 temukan dengan ponsel Anda. Ponsel pintar juga bisa digunakan untuk menemukan kamera tersembunyi. Caranya adalah dengan mengaktifkan kamera untuk menemukan infrared light atau cahaya inframerah dari kamera yang merekam dalam gelap. Lalu juga bisa dengan mengaktifkan mode selfie, kemudian matikan lampu serta menutup tirai agar kamar menjadi segelap mungkin. Selanjutnya, pindai ruangan secara perlahan dengan lensa kamera ponsel sembari mencari lampu berwarna ungu atau putih. Selain itu, para tamu juga dapat mengunduh aplikasi pemindai jaringan seperti Ving. Aplikasi tersebut mencantumkan perangkat yang terhubung ke jaringan wifi dan alamat IP-nya. Dan yang terakhir, hubungkan ponsel dengan wifi. Lalu buka aplikasi Ving. Pengguna ponsel Android bisa tekan pilih refresh untuk memulai proses pemindaian. Sedangkan proses pemindaian akan berlangsung otomatis untuk pengguna iPhone. Jika proses pemindaian selesai, cari daftar perangkat dengan produsen kamera diantaranya NAS, ARRO, Waze, atau alamat IP yang terdaftar sebagai kamera IP atau IP kamera. Bila menemukan tanda-tanda yang sebelumnya disebutkan, coba periksa benda-benda yang terlihat mencurigakan yang ada di dalam kamar. Setelah melakukan serangkaian cara di atas dan berhasil menemukan kamera tersembunyi, tamu bisa melaporkannya ke agen pemesanan. Mereka bisa mempertimbangkan untuk menghubungi penegak hukum setempat jika merasa tidak aman dan terancam. Namun harap diingat agar jangan menyentuh atau memindahkan perangkat tersebut. Demikian guys, podcast kita hari ini tentang cara mudah temukan kamera tersembunyi di hotel dengan ponsel Anda. Jika konten ini sangat menarik, silakan dibagikan ke teman kalian dan mungkin kalian ada sesuatu yang ingin didiskusikan bersama yang lain. Silakan tulis komentar kalian di kolom komentar untuk menambah wawasan kita bersama dan jangan lupa untuk klik like guys dan juga klik subscribe aktifkan notifikasinya. Terima kasih sudah bersama dengan kami. God bless you.